Seringnya terjadi kebakaran di Kota Jambi membuat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik serta tabungkas. Pasalnya akhir-akhir ini banyak kasus kebakaran karena arus pendek listrik dan tabungkas. Akibat seringnya terjadi kebakaran akhir-akhir ini terutama di wilayah Kota Jambi membuat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik dan penggunaan tabungkas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Jambi Mustari mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila hentak meninggalkan rumah dalam kondisi kosong agar dapat memperhatikan aliran listrik dan colokan listrik serta tabungkas guna mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik atau bocornya tabungkas. Himbawan ini Mustari sampaikan karena belakangan ini timnya sering menangani kejadian kebakaran yang penyebab utamanya merupakan arus pendek serta konsulating listrik dan bocornya tabungkas. Kami juga menimbau kepada seluruh masyarakat apabila meninggalkan rumah dalam kondisi kosong untuk dapat memperhatikan aliran listrik ataupun colokan listrik yang lebih waspada termasuk juga tabungkas. Alhamdulillah tabungkas itu sangat jauh dari lokasi kebakaran tadi dan bisa kita protek, kalau tidak mungkin akan lebih besar lagi. Berapa armada mobil diturunkan Pak? Untuk armada kita turunkan ada tiga karena kita setembaikan satu apabila masih kekurangan air. Alhamdulillah untuk kemudahan air ada kurang lebih 2.000 liter dan ini kita selesaikan dengan waktu yang sempat. Fasil Cik TV melaporkan